Halo guys, kembali lagi di channel youtube saya, Mas Suni Kali ini saya akan memberikan tips maupun ciri-ciri ya Burung murai batu hutan yang sudah makan pur bisa dilihat dari kotorannya Seperti apa, nanti kita lihat dari kotorannya Jadi sebelum lanjut video ini, untuk teman-teman yang ingin klik tombol subscribe Yuk tombol subscribe-nya di klik dulu Karena klik tombol subscribe itu gratis Dan membuat saya semangat dan bahagia Oke teman-teman, ini mulai hutan yang tadinya belum makan pur sama sekali Jadi untuk mengetahui ciri-cirinya burung ini makan pur maupun sudah mulai makan pur Bisa kita lihat dari kotorannya Jadi seperti apa kotorannya, yuk kita lihat Nah baik teman-teman, ini burungnya Jadi dalam waktu singkat kemarin burung belum makan pur Dan karena proses yang saya jalanin untuk murai ini Dan akhirnya burung murai ini memakan pur dan bisa kita lihat ciri-ciri kotorannya Ketika burung sudah makan pur maupun doyen pur ya Oke teman-teman bisa kita lihat Nah baik teman-teman Ini adalah kotoran burung murai Nah bisa dilihat dari kotorannya Seperti ini Nah kalau di depan bukan nih teman-teman ya Jadi kita lihat yang sebelah sana Nah baik teman-teman Kalau bisa dilihat Itu kotorannya Nah kalau kotorannya itu kan purnya saya berikan yang warna coklat seperti ini Nah disini ada kotorannya seperti pur Dan ini adalah tandanya burung sudah memakan pur Nah bisa dilihat teman-teman Seperti ini Kotorannya Jika burung sudah mulai makan pur Bisa lihat yang depan teman-teman tuh Ini prosesnya gak begitu lama Burung ini Burung langsung seminggu Lagi seminggu sih 6 hari ya Itu lagi juga sih burung sudah mulai makan pur Nah itu barusan kotorannya jatuh teman-teman Sudah habis biar di Kita lihat Nah Oke teman-teman Berikut adalah Ciri-ciri burung murai hutan Yang sudah memakan pur Jadi kalau burung sudah makan pur Seperti ini Sudah aman Dan tinggal proses Kenyamanan maupun Burung mau gacor maupun Mengelangkan suaranya Oke teman-teman Sekian terima kasih Ini adalah Tips maupun ciri-ciri dari saya Burung ketika burung murai Ratu Yang masih liar maupun masih burung hutan Mudah memakan pur Oke teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih